Halo saya, selamat datang kembali di YouTube channel Fera duduk kirain mati Intro Ini gue pengen ngajakin kalian kulineran malam ya Ini kemarin ini bakmi yang ter the best yang pernah gue cobain Gue tuh jarang banget suka bakmi, tapi gak tau ya Ada beberapa bakmi yang gue suka Yaitu salah satunya bakmi Rudi di Jakarta Barat ya Nanti kalian bisa lihat disini ya saya Tempatnya itu di pinggir jalan sebelah kiri Dekat milih deket banyak-banyak tempat sih Kursus ya tahun judulnya ya Gak ada banget tahun judulnya di deket kursus marketing Digital marketing ya saya boleh dilihat disitu ya saya Kali ini gue biasanya kita nge-vlog Sekarang kita pengen nge-vlog makanan Duh lama banget gue gak nge-vlog Karena saking sibuknya kerja di kantor Yaudah kalo gitu gak usah lama-lama Gue udah pesen mie-nya tadi Gue pengen ngajakin kalian keseruan gue makan Dan langsung cari sisi pinggir Persiapan banget ya Ini udah dibuka dari bungkusnya ya saya Ini tertutup Sorry deh tolong Shay Sorry 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 Minta ininya Biar orang tau Nah jadi tersegel ya Shay Jadi ini udah gue buka Karena gue udah lapar banget Jadi gue suruh Tolong dong deh peserin dulu panesah Gue bilang gitu Nah jadi ini kuahnya Shay Kuah ayamnya gila gurih banget nih Ini semua disini ya By the way gue kasih tau Disini halal banget ya Shay Hmm Manyos Nah ini bak minyak Belum kasih tau isiannya apa aja Ada gorengan Ya ada pangsit goreng Ada pangsit rebus Ada baksonya Nah selama ini gue belum pernah cobain Baksonya yang baru di gimana yang spesial Terus ada ayam-ayam cincang Sayurnya ya Caisim Dan mie yang paling gue suka favorit adalah mie Kayak gini nih Oh lucu mie Oke kalo gitu Kita langsung catu siapa Vanessa Gak usah lama karena gue lapar banget Vanessa Kita masukin dulu Kuahnya Oh Tuhan Ini adil banget Gue udah berdoa ya Shay Kita langsung makannya Kita coba dulu Wah 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 Oke Selamat Shay Oh Hmm Cila Enak Enak banget Enak Hmm Caisur ayamnya lembut banget Buri banget Berasa banget Ini kayak ayam yang udah di Ditim Terus di Bumbu kaldunya tuh berasa banget Enak Enak Tuh kan Nikmat manapa yang kodus pakan Ini enak banget nih Ini Laminya Makasih Hmm Hmm Tampak Tampak apa-apa enak banget Buri banget rasanya Gue tuh banget tambahin sambal Cuman kalo ditambahin sambalnya gue takut Rasanya tuh kayak berkurang gitu loh Ke buri-burinya gitu Makan Shay Makan Shay Jok Definisi makan enak Enak banget Huh Udah Ayamnya banyak ya Ayam banget porsinya ayamnya Banyak Ini gue ambil porsi yang spesial ya Iya Complete Biasanya kalo gue makan Mbak Ami Gue pasti pake lada putih Ini gue gak ada cari lada putih Dan ternyata dia udah gurih duluan Shay Oke Enak Huh Oh Hmm 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 Ini balsanya enak banget sih Dagingnya berasa banget Guli Ulas-ulasnya masih berasa Hmm gila enak banget Udah Nanti muncret Marah ya Jadi kiranya kita itu gak bayar Maaf ya Fera duduk dari dulu Jadi pertama kita nge-vlog Sampai sekarang Kita tuh gak pernah mau gak bayar Kita terus bayar Kenapa? Berdagang itu wajib kita bayar Gitu Shay Beda di endorse ya Shay Tuh Jadi jangan bilang nanti semua food vlogger gak semuanya sama ya Gue bukan vlogger gue Di rumah tangga ya Oke Shay Kita coba ya pake campel Bagaimana? Makan Shay Hmm Wow Glek Gue Gw Hehehe Gw Tidak Ini Gw Gw Tidak bakar juga, ropang gitu say, terus juga disini ada mie ayam namanya nih, namanya bukan mie ayam Bang Rudi ya, warkop Bang Rudi ternyata ya say, beda ya say, kalo di Endos tuh banyak di briefing, kalo ini jadi kita tuh kayak asal ngomong gitu. Disini ratingnya kalo di Gojek berapa? 4,9 ya, ratingnya 4,9, ada yang zonk, ada yang enggak, tapi ini bener-bener enak banget, jadi pertama kali gue kenal bang warkop Bang Rudi ini, gue tuh pertama kali kenal di Google, nah gue lapar nih tengah awal jam berapa, jam 1 gue lapar cari bakmi, ya kan, akhirnya gue dapet nih bakmi, jam 2 kita baru makannya, ternyata dia bukanya 24 jam say, gila sih. Kalo di Google tuh namanya apa, mie ayam Jakarta, Bang Rudi, mie ayam Jakarta Bang Rudi, jadi kalo di Jakarta tuh katanya mie ayam Jakarta, eh di Google ya, mie ayam Jakarta Bang Rudi, Gue lagi nungguin satu lagi nih, jadi kemarin gue liat orang gue, jadi setak, dia pesen, jadi dia pesen mie goreng, mie goreng, mie goreng, mie goreng, mie goreng, mie goreng, mie goreng itu loh, enak banget, pas gue cobain tapi penit banget, pas gue cobain kok enak banget, nah makannya gue pesen nih, jadi sampe kita nunggu, gue habisin ini, kita nunggu Indominya ya. Maaf, makasih Mas Apalagi ini Masnya ganteng ya Zai, cunduk masnya ya. Nah ini namanya mie goreng, mie goreng, mie goreng, увueenolék, nyemek ya itu deh pokoknya. Dan ini gue person yang level 1 aja saya, ga usah terlalu pedas Karena kemarin menurut gue lagi ga enak nih wanginya Lihat sendiri ya, ini mie goreng saya, wow, gila, kacau panas Ga kuat, ga bisa, ga bisa Dan sisianya disini ada kejunya, ada sayur, ada telur ya Ya ini yang paket yang, kayaknya ini memang indomie kayak gini semua ya, pake telur ya saya Ini mie gorengnya, ini ya agak mie nyemek-nyemek gitu saya, kita coba ya Porsi kedua, makan saya Ini gue, ini level 1 Jadi, enakan level 2 sih, level 2 atau level 3, makin beres kayaknya makin enak Ini menurut gue kurang, pedasnya Karena gue kemarin takut kepedesan Apalagi kalo makin beres makin enak ini say Kurang ya, agak-agak manis ya say, ini ya ya Coba lagi ya, makasih Selesai Memang kalo indomie, abang-abang kalo dimakan di luar sih enak banget ya Kalo kita bikin sini di rumah, kenapa ga enak? Gak tau kan? Tapi kalo burung gue sih kurang pedes Ini gue tadi pesan level 1, engga sih Ga pedes, kurang Kemana gue coba yang level 5 kalo ga salah Ini enak banget, enak sih Pedesnya berasa banget, terus ada manis dan segit asin, enak banget Perpaduan rasa yang luar biasa Antara indomie, ditambah bumbu racikan dari mereka, terus tambah keju, endul Enak, endul, mantep co Apalagi bakminya yang spesial, wah Lezaktos rasanya Ya, tesur mie-nya tadi juga enak ya say Tapi menurut gue tadi agak kelelihan Tapi so far so good ya Rasanya juga Daripada yang pernah gue coba, ini mie-nya lumayan ending Jadi kalo kalian mau pesan, pesannya yang pedes ya say Level berapa Vanessa? 5 Hmm 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 Hehehe Ini matanya ngakit ya Enggak sia-sia gue ga makan dari pagi Untuk nikmatin bakminya bang Turi Best banget Ini Livi jujur Muri gue 4,9 Tendu banget Sesuai sama Sesuai banget rasanya sama yang di Google ya Sesuai banget rasanya sama yang di Google ya Jadi ratingnya 4,9 Endul banget Jadi buat kalian Disini menyediakan segala makanan saya Yang terutama cuma mie doang ya Mie do mie, kue teow Bungun goreng ada ya Nasi goreng Bubur juga ada gila Berarti banyak Ini bener-bener makanan khusus orang-orang yang suka kuliner Yang suka Lupa untuk dia nih Boleh nih Nanti alamannya di bawah ini ya saya Anak kosa Anak kosa Ya yang kayak Vanessa Yang suka makan di luar Yang kadang Bangun tidur kecepetan Eh tidur kecepetan Bangun tidurnya Ke mana Bangun tidurnya Ke pagiannya Atau ke malaman Nah itu boleh Bisa Bisa kalian kumpul disini ya Ada kopinya juga Ada banyak deh Nanti kalian bisa datang kesini Ya udah kalo gitu Gue mau lanjut makan bareng tim gue Dan makasih Sudah ngikutin gue Dan terima kasih juga Udah Nontonin gue Jangan lupa lagi Di subscribe Di like di comment Di share juga Terus nyalain Jangan lupa juga nyalain Tombol loncengnya Biar kalian nonton video-video terbaru gue Terima kasih Ya sudah subscribe hari ini Ya Untuk orang-orang baru Welcome home Redudut Yang akan selalu membuat kalian ngiler Oke deh kalo gitu Gue mau lanjut makan bareng tim Bye Bye Bye